Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Para Sobat Al-Hakku TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bersuha kembali dalam rangka melanjutkan kajian kamus Al-Quran Rujukan lengkap kosa kata dalam Al-Quran Kali ini kita telah sampai pada kosa kata yang ke-85 Yaitu Aswadun Lafad Aswad berasal dari tiga huruf Yaitu Sin, Waw, dan Dal Maknanya lawan kepada putih Atau lawan kata dari kata putih Dalam warna yaitu hitam Ibn Faris berkata Setiap suatu yang berlainan dengan putih Apa juga warnanya Maka ia termasuk dalam bagian Aswad Aswadul Qabi'id artinya musuh Aswadul Qabi'id artinya musuh Aswad minalqol Hati bermaksud biji mata hati Hati yang bermaksud biji mata hati Orang Arab menamakan warna hijau yang pekat Atau amat hijau Atau sangat hijau Dengan Aswad atau hitam Karena ia dilihat seperti itu Lafad Aswad disebut sekali dalam Al-Quran Yaitu pada surah Al-Baqarah Surah yang kedua ayat 187 Ibn Qutaibah berkata Maksud Aswad disini ialah gelapnya malam Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad Beliau berkata Diturunkan ayat diatas Dan makanlah Serta minumlah Sehingga jelas bagi kamu Benang putih dan benang hitam Tetapi belum diturunkan Minal Fajar Dimana para sahabat Apabila mau berpuasa Salah seorang diantara Salah seorang dari mereka Mengikat benang hitam Dan benang putih Pada kakinya Mereka masih terus makan Sampai mereka jelas Melihat kedua-duanya Maka Allah menurunkan Setelahnya Minal Fajar Lalu mereka faham Maksudnya ialah Malam dan siang Dalam tafsir Al-Jalalain Penerangan Aswad Adalah tersembunyi Dan Maksudnya ialah Dari malam Al-Qurtubi berkata Penafsiran ayat diatas Ialah Sawadul lail Hitamnya malam Dan Bayadul nahar Putihnya siang Aswad dalam ayat diatas Dikaitkan dengan Al-Khayd benang Yang membawa Maksud malam Sebagaimana penafsiran yang Dikemukakan oleh para ulama Sampai jumpa